Terus saya mau ngecek bagaimana kalau ini motor benar-benar normal atau motor rumah saya, Pak. Apakah kalau dihitung itu kan berasanya, ya? Ya, misal yang kemarin. Itu misal yang kemarin ditamankan. Kita dapat aduan dari warga terkait minum-minuman di sini, ya? Karena ada warga yang beratan, merasa tidak nyaman. Terima kasih telah menonton. Selamat datang di sini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Dan akhirnya, kita bisa menonton ini. Terima kasih telah menonton. Saya ingatkan, kita bisa lanjutkan hal ini. Sudah berapa lama? Berapa? Nanti ini kita berlaku saja yang menem. Yang menem berdasarkan berajar. Yang menem mulai perselamat berlaku saja. Yang disini... Teman-teman, teman-teman. Mohon perhatian, Bapak, Ibu-Ibu. Kita dari tim Melang, Bukes, Semarang. Kita dapat aduan dari warga terkait minuman-minuman di sini. Karena ada warga yang berat-at-at, rasa tidak nyaman. Kemalam ini, silakan tinggalkan dulu. Untuk selanjutnya, jangan kembali ke sini lagi. Saya mengerti ya, Pak? Kita di sini cuma ada aduan warga yang merasa keperlihatan. Bisa dipahami, silakan diselesaikan dulu untuk ditinggalkan. Terus, jangan dulu, nanti ini dibawa dulu. Berapa itu, Pak? Ada berapa? Selain ini, mana? Ini? Ini dari mana? Di setorik sama orang. Orang mana? Karena putih? Eh? Saya yang agak berjalan. Orang lain. Oh, gitu. Orangnya kalau ke sini biasa, Pak? Kalau ke sini biasa, Pak? Kalau ke sini, biasa, Pak? Kalau ke sini, biasa, Pak? Ya. Oke. Oke. Jadi berapa? Di sini, Pak? Laku berapa? Empat. Padahal kalau dihitung itu kan berbanyak. Iya. Tapi saya yang kemarin. Hah? Saya yang kemarin. Ini untuk saya dipamankan dulu. Sampel aja, Pak. Kasian saya besok mau beli susu betana saya juga, Pak. Di sini. Kamu cukup jualan ini? Ini belakang itu apa? Bir. 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 Bir berapa ini? Bir. 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 Tepas 2 mendaklanjuti dalam pengaduan masyarakat terkait adanya orang minum-minuman di pinggir jalan setelah kita adanya lanjuti, betul terdapat beberapa orang yang sedang minum-minum. Lakinya kita lakukan penindakan dan kita ingatkan penjualannya untuk tidak melakukan jualan minuman keras lagi di tempat umum seperti ini. Dan tidak. Beli kopi. Bapak? Belah pada Minimal Hall? Ya, Pak. Kamu belum pulang jam segini? Tempat kompor. Weg? Rumahmu mana? Hayat tangan manpolitasi. Ini motormu? Ya. Stephan, tidak ada plat nomernya semua. Barat belakang? Kau, yang belakang. Sini, sini. Eh. ini motoris siapa? ini hah? motor saya motormu? ya tapi kamu pergi berhasilin sama orang tamu belum? udah bilang apa? bilang kamu keluar 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 kemana? main sama temen main sama temen udah jam saat ini sudah jam 12 tengah 12 tengah 12 kamu masih sekolah dah? masih sekolah kelas berapa? kelas 8 kelas 8 pas apa ya? terus ini motoris siapa? motoris orang mungkin untuk nomor saya cuma kan motornya belum belum jadi masih beli-beli apa? ini bodi bodi beli bodi? lalu simpan tempatnya dimana? kamu simpan dimana? di rumah kalau kamu pergi gak pakai celana gak pakai kaos malu dah? ini motor gak bisa ngomong malu ini bener dah? kalau di kampung, kamu masih kecil, harus tertip lalu lintas mbak saya kalau mau ngecek, ada suratnya tidak? di sana, di rumah kalau di rumah, harus dibawa terus saya mau ngecek, terus saya mau ngecek bagaimana kalau ini bener-bener motor normal atau motor di rumah saya pak kamu lucu gitu ya dilengkapi lho ya ini paling pulang, nanti cari orangtuamu nanti apa orang pak? hubungi kamu ngumpir orang tamu, biasa yang ngomong tenang, eh kamu kelas berapa? 8 itu kelas berapa? SMP? kelas 2, kamu pilih sini pak kamu gak tidur, sudah jam segini gak pulang jadi motor 1 dinaki berbat kamu pakai itu pak kamu pakai itu pak kamu pakai sendiri juga kalau di jalan ada apa-apa, segini pulang, gimana? kamu minta tolong siapa? coba kamu masih kecil kamu kan belum buleh ngendari motor ya masih kecil ya lain kali gak buleh saya maaf ya iya tapi pas keluar itu orang tua bagi gue terus kan cuman dibuliin keluar cuma tibilangin apa sih ntar aja gitu ntar aja waktu ini udah jam malam nanti kalau mau pulang ada apa-apa kalau ini lain kali malam jam segini Ya, sampaikan sama orangtuamu, suruh lengkapi semua, ya. Saat untuk melakukan patroli di Jalan Soekarno-Kata, kita melihat anak-anak kecil sedang berbonggol. Lalu kita ambiri, karena ini sudah jam malam, jam 12, dan buat kita puksa, dia membawa motor yang kondisinya tidak lengkap. Kita sarankan untuk segera pulang, karena ini sudah jam malam, karena waktu yang lain.